Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian cara mengatasi bug MIUI 14 di Redmi Note 10 Pro. Kalau dilihat dari komentar-komentar yang ada, ternyata masih ada juga ya yang ngalamin bug di MIUI 14 Redmi Note 10 Pro. Mulai dari Mi Security yang sering force close, terus masih ada juga yang kameranya error, UI-nya lag atau nggak smooth, dan ada yang Wi-Fi-nya juga ikutan error. Sejak update MIUI 14 di Redmi Note 10 Pro, di saya itu bug-nya lebih minim ya kalau dibandingkan dengan MIUI 13. Tapi kemarin setelah update, saya nemu masalah di Mi Security yang sering force close, auto brightness-nya sering flicker, dan UI-nya terasa lag banget. Untuk masalah penggunaan Geekcam udah aman ya kalau mau pindah dari lensa utama ke ultrawide. Beda dengan MIUI 13 yang sering bikin kamera error kalau pakai Geekcam. Nah di video ini kita bakal bahas beberapa tips yang mungkin bisa bantu kalian buat ngatasi bug di MIUI 14 Redmi Note 10 Pro. Tapi tips yang saya share di video ini nggak 100% bisa ngatasi bug di MIUI 14 ya, tapi udah sering sih saya lakuin tiap kali habis update MIUI terutama di Redmi Note 10 Pro ini. Sama dengan yang udah saya bilang di awal, sejak update MIUI 14 di Redmi Note 10 Pro, Mi Security yang saya pakai sering bug ya, dan ini juga ngaruh ke game turbo-nya. Cara buat ngatasinnya, kalian bisa clear data dan clear cache aplikasinya. Caranya kalian bisa masuk di app info Mi Security, terus tab hapus data, dan tab hapus semua data. Nah selain itu, pastiin kalian udah pakai Mi Security yang stabil. Di sini saya pakai Mi Security versi 7.4.3. Saya sempat coba buat update ke versi 7.7.3 dan ternyata malah lebih banyak bug. Jadi kalau kalian udah ada di versi 7.4.3, baiknya bertahan dulu di versi ini, atau kalian juga bisa cobain versi lain selain versi 7.7.3. Cara kedua yang bisa kalian lakukan, update aplikasi sistem yang ada. Cara updatenya kalian bisa cek di pembaruan aplikasi sistem yang ada di menu setting. Di sini nantinya bakal muncul daftar aplikasi yang punya update terbaru. Kalian bisa update semuanya, atau pilih aplikasi mana aja yang ngalamin bug atau force close, itu yang di update. Contohnya di sini untuk plugin layanan sistem atau sistem service plugin, baiknya di update aja. Untuk Mi Security ini nggak perlu di update ya. Bisa di update juga, tapi baiknya kalian pakai versi lain selain versi 7.7.3, karena ini masih belum stabil dan ada masalah di game turbo-nya. Beberapa versi lain dari Mi Security udah saya taruh di deskripsi. Kalian bisa download langsung dari deskripsi video. Jangan lupa juga buat mastiin versi Mi Launcher-nya udah pakai versi terbaru. Kalian bisa cek versi Mi Launcher-nya di aplikasi yang ada di menu setting. Nah di sini versi yang saya pakai versi 4.39.7.5905. Sedangkan yang terbaru itu udah ada di versi 4.39.7.6138. Nah karena Mi Launcher ini nggak ada dalam daftar pembaruan aplikasi sistem, kalian bisa download Mi Launcher-nya dari deskripsi video juga. Untuk update aplikasi ini berlaku juga ya untuk aplikasi lain yang ngalamin bug atau force close seperti kamera, sosmed, dan aplikasi lainnya. Langkah lain yang bisa kalian lakukan buat mengatasi bug di Mio M14, lakukan reset pabrik. Nah reset pabrik ini lebih ke soft reset ya, dan nantinya bakal hapus semua data yang ada di HP kalian. Cara reset pabrik di Mio M14, kalian bisa masuk di menu setting, masuk di tentang telpon, dan di bagian bawah ini masuk di setel ulang pabrik. Di sini bakal ada daftar apa-apa aja yang bakal kehapus. Jadi pastiin sebelum melakukan soft reset atau reset pabrik, data-data penting udah kalian backup, karena data-data yang ada bakal kehapus semua. Cara terakhir yang bisa kalian lakukan buat atasi bug Mio I setelah update, lakukan wipe data atau hard reset. Cara ini hampir sama ya dengan reset pabrik, data-data yang ada bakal kehapus semua. Tapi saya sendiri biasanya selalu lakuin ini setiap kali dapat bug setelah update Mio I. Kemarin pas habis update manual Mio M14, saya juga putusin buat wipe data karena UI-nya lag dan auto-brightness-nya sering ngalamin flicker. Nah cara buat wipe data atau hard reset, kalian bisa masuk di Mi Recovery. Cara masuk di Mi Recovery, kalian off-in HP-nya dulu. Kalau udah off, tekan tombol power dan volume up bersamaan sampai logo Xiaomi-nya muncul. Nah dari Mi Recovery ini, kalian bisa pake tombol volume buat naik turun dan power untuk confirm. Disini kalian pilih wipe data, wipe all data, dan confirm. Kalau semua cara yang ada di video ini belum bisa memperbaiki bug di Mio I 14, saran saya mending coba downgrade versi Mio I atau coba pindah region. Untuk Redmi Note 10 Pro yang belum UBL, kalian bisa downgrade atau pindah region pake metode rename. Tapi kalau udah UBL, kalian bisa downgrade atau pindah region pake TWRP atau Mi Flash. Perlu kalian ingat, untuk device Xiaomi, Redmi, dan Poco yang pake chipset Mediatek, gak disaranin ya buat downgrade atau pindah region pake metode rename. Karena resiko break-nya besar. Yang terakhir, kalau bug yang ada disebabkan sama hardware yang mungkin udah bermasalah, satu-satunya cara kalian harus datang ke service center ya. Karena balik lagi, gak semua bug yang ada disebabkan sama MIUI-nya. Contoh simpelnya, HP yang sering random reboot bisa jadi baterainya memang udah minta ganti. Jadi itu dia cara atasi bug Mio I 14 di Redmi Note 10 Pro. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.